What's up it's called fans, welcome back to Trash Talk Sebelum gue lupa, kita ada tradisi baru sih Sebelum gue lupa Lo inget ga? Seberapa banyak poin yang lo pernah cetak dalam satu pertandingan Dan lo apa yang bisa lo inget dari game tersebut Di mana? Di playoff ini? Dari tingkat SMA, SMA Poin terbanyak yang lo pernah cetak dalam satu pertandingan Poin terbanyak Kayaknya tuh SMP di KU Di Kogar tuh masih di Kogar Kayak pernah 40 deh Tapi kalah Serius kan? Keringetan loh Udah lama banget gue sampe nervous banget Kayaknya mau interview Dede doang Dek, lo masih inget ga sih kita pertama kali ketemu di STC? Ingat dong Itu umurnya apa yang lo? 15 15 tahun, dan sekarang di tahun 2022 Lo masuk ke IBL Finals Udah mulai berasa ga sih? Udah mulai sadar loh Kenyataannya lo tuh ada di IBL Finals Lo masuk ke IBL Finals in New York First Season Mulai berasa sih tapi Mungkin Aku Rokie Tidak ada penyakit Pas aku masuk ke IBL ini kayak Mungkin kalo aku ga berasa Mungkin aku cuma Rokie Tidak ada penyakit 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 Kan udah ga ada Game per satu lagi su Baiknya Gila Tidak ada penyakit Tidak ada penyakit Tidak ada pemain mudanya Arigi, Dede, Tidak ada juga Yesaya Tapi aku bilang Lu yakin banget Iya Yakin banget Yakin banget Tapi Lu sebagai pemain muda, Semoga itu given keberkayaan sama Coach Hitom it's a big game, it's a win or go home itu lu sendiri, pas lu dapet kepercayaan itu, gimana sih perasaan lu? yang pasti ya gua inget kalo gua tuh lagi di Pelita Jaya gitu gua ga mau sama Pelita Jaya tuh kayak yang pas 2019 pas mereka kalah di first round itu kan nama putri aja kayak jelek banget terus diomongin orang terus gua mikir juga gua di tim ini gua tuh minimal harus final jadi gua pas quarter 4 masuk pas game ketiga 3-4 itu yang kita kalah gua kayak, oh ga ada nih ini ga terima banget, pulang Ronde 1 itu udah haram hukumnya bro, unacceptable bro iya but lu udah down by 19 untungnya ada masukin abis itu jadi 17 poin akhirnya di half time game 1 again West Bandits itu juga kembali menurut gua, dang bro like you guys were down by 17 nah itu kan abis itu kayak turn around tuh abis itu mainnya langsung bagus terus nah apa sih yang dikatakan sama coach itu ataupun juga persen dari coach itu waktu lagi half time itu iya dia basically bilang, like dari start of the first series dari start of the first series kayak kita tuh belum pernah main like in our A game sampe yang half time itu kita bilang, gua mau dari sekarang lu main kayak pelita jaya yang biasa aja dari seri 1 kita ga pernah main seperti pelita jaya sebenarnya gitu nah abis half time ya mereka kayak ngelakuin yang sesuai kapasitas masing-masing terus lebih kayak semangat lagi terus kejar terus udah ga usah mikirin mikirin poin udah terus tiba-tiba kayak kita bisa hold dia ga poin sama sekali dalam berapa menit gitu sampe kita kejar terus kuater 4 ya kita kita ambil sih game itu ibl finals 48 jam lagi nih pelita jaya, satria muda kalo lu mikirin nama satria muda itu apa yang keluar pertama kali dipikirin lu? defense their defense what about their defense? they get their size and the length and that thing kayak bener-bener ngeganggu offense orang banget sih kayak like they can all switch kecuali Hardy sama Erga palingan nah itu yang harus kita benahin sih buat game itu soalnya kalo kita kalo kita nge-stuck gara-gara switchnya dia kita bakal mati sih soalnya kalo kita nge-stuck gara-gara switchnya dia kita bakal mati sih kalo main juga buat beat aja ya tahun ini ya ternyata playoff bisa final sebenernya yang bikin convince bisa masuk final sih Capros tau sih dia kan bener-bener orangnya tuh kayak udah lu lu main di IP aja ntar lu udah masuk di final aja kayak gitu-gitu pede banget ya gua ga pernah denger orang kayak gitu oke oke ternyata yang dia omong sama yang dia lakukan tuh sama dia tuh bener-bener mau kerja keras buat final gitu Pras tuh 16 poin kok halal di quarter keempat lawan runspeak itu nah ngomongin tentang kayak seorang Pras ya dia kan seorang leader di tim ini ya kan ini kalian ada break kayak 4 days 5 days before the finals siapa sih yang sering ngobrol sama Dede yang kasih mentorship mungkin untuk persiapan IBL finals ini dan kira-kira apa yang mereka katain apa yang ngomong ke Dede sih tentang IBL finals yang pasti itu yang pasti itu kabar asawa terus yang satu lagi itu ada namanya Abi Ramadhan Abi lu bilang Abi ga belum pernah masuk final sih tapi ngasih masukan but they yo bro he give me some good advice dan sebelum game itu bener-bener bikin gua ngomong gitu ya wow let's hear what's the advice atau secret secret oke nah secret weapon i guess Abi walaupun gak main sih secret weapon juga di bench ya untuk menenangkan pemain-pemain muda tapi kan semua orang mungkin liat lu kayak cool calm collective on the court tapi gua yakin dong di rookie season ini lu pasti ada struggle ya dong ada struggle enggak mungkin lu smooth sampe bisa main kayak gini orang kadang udah ngeliat lu mungkin kayak rising star untuk Lita Jaya gua mau tau dong apa sih yang paling struggle di rookie season lu ini yang paling struggle sih ini sih jadi like my injury oke i got the shin splint for like 4-3 months wow ya terus pas IP tuh kayak tiap hari itu aku minum pengen gila gak mungkin enggak sehari pun gara-gara shin splint itu terus sempet pas seri satu yang masih di Lita Jaya kan aku ngamain gara-gara DBD oke itu pokoknya sebelum dari start season kayak sebulan itu aku nih DBD aku tuh keracunan makanan wah abis itu kayak keras hidupnya iya pas masuk seri satu DBD abis itu shin splint abis shin splint abis shin splint udah abis itu udah gara-gara shin splint aku off kayak 2 minggu gitu abis itu mulai liatin PJ lagi tuh keluar dari IP abis itu pas timnas pas si games itu juga parah banget sih kayak shin splint aku terus itu sakit ngilu gitu ya ngilu banget kayak gak bisa ngedang sih pas itu oh that's why kita jarang liat lu ngedang ya iya kayak 4 bulan itu bener-bener gak bisa ngedang pas itu tapi sekarang udah 100% sembuh sekarang gara-gara udah terapi segala macem bener-bener ilang pas itu wow that's amazing terapinya jauh juga tapi kan ngomongin tentang Indonesia Patriots ya you play one season with Indonesia Patriots sekarang itu tahun ini lebih berasa ada di IBL atau tahun lalu udah berasa kalo lu main di IBL tahun lalu tahun lalu tahun lalu udah berasa di IBL iya oke so i wanna know what is your welcome to the IBL momen kayak lu kayak oh shit gue di IBL nih sekarang iya ee 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 lawan mungkin ada yang nyikat muka lu atau apa gitu lawan SM ee ee kayak kayak Arky tuh bener-bener ngebully kita tuh itu di game lawan oh i remember that i remember that i remember that parah banget sih gue bener-bener tahun lalu kayak ngerasa dang it's Lebron hee Lebron Rose for real kalo misalnya apalagi kalo ga ada jammer bro dia sama MVP last year gila kayak ini orang nih dominit banget terus apalagi dia pas tahun lalu yang bikin gua lebih kaget dia pas pas regular season tuh badannya tuh kayak agak gede lah tapi pas pas gua sparring sebelum playoff dia badannya langsung kurus gitu kayak literally kayak si playoff Lebron gitu kayak dia tuh kayak mindset but apa playoff itu beda banget gila banget gitu ya gua sih tanah lu sih mikirnya gitu playoff Arky is different though dan lu besok kemungkinan bisa aja kena switch ataupun mungkin ada match up juga dengan Arky kalo lu sebelum pertanyaan finals gini ya apakah lu kayak nonton video-video nya Arky atau mungkin kalo lu mungkin main capan sama Avan atau sama Sani gitu do you guys learn about their tendensis gitu loh ya of course the coach gave us like all the scouting report of them like i be wet like everyday like every morning at night and then yeah anyways and we get some game plan for like every each of them so let's see in the finals yeah it's gonna be an exciting match up the ngomongin coaching staff gue jujur kaget banget sih kayak coach Victor Oring coach Ito salut sih sama coach Ito si hormat sih sama coach Ito kita bisa ngasih heavy minutes crush ini ngomongin clutch minutes juga ngomongin kayak garbage minutes loh ini ngomongin kayak bener game on the line you guys like Fernando Maneng Sang Arigi di Yesaya Dede lu sendiri jujur kaget gak sih dapet menit sebaik ini di tahun pertama lu kaget 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 but how do you feel though how do you feel about getting a lot of minutes well like i feel like the coach really trust us like itu yang bikin gue bikin lebih semangatnya kayak wow the coach trust me damn i'm gonna give it all to them to him jadi kayak bener-bener kalo lu trust gue ya gue gak mau ngosiasiain trust yang lu kasih gitu and di tim ini of course ada satu alumni PPOP Yesay PPOP siada canyonnya Jakarta mana nih dokumenterinya tapi apa ya sekarang ini banyak yang ngomongin mungkin memang backward duo Yesay dan Dede untuk Dede sendiri gimana sih chemistry and of course your relationship with Yesay for the chemistry i think that part is easy cause i've been with him since high school and then initial patriots and we go everywhere together ya jadi ya udahlah kayak udah gak bisa gimana gitu pokoknya udah temen deket temen deket banget iya sebelum gue udah hidup mau Dede ini abis ini mau photoshoot sama IBL ada dua pertanyaan sih ada satu yang dari netizen 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 mungkin DM gue banyak banget tapi yang pertama lah how do you feel man when you see that when you saw Derek pertama kali pake jersey GCU man i know this is your boy too i know this is your boy too i'm really proud of him man like like no one knows like 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 what he been through in high school and that that thing is tough i'm telling you that's why i'm really proud of him dang he will have a chance though he will have a chance to it's gonna be hard but kalo dia terus gitu sih bakal iya udah tergantung like i said to him i told him like every time like pokoknya tergantung lu how much work you wanna you willing to put in that's yang akan menentukan apakah lu bisa masuk ke NBA atau engga but i believe Derek work ethicnya bagus banget sih jadi i believe he has a chance my quiz juga ngomong gitu man he has the skills he has the work ethic as well tapi kita semua pasti akan support Derek you know no matter hasilnya apa nanti di akhir man dia udah bikin kita bangga banget udah bisa masuk ke GCU pemain putra pertama yang ada di NCAA Divisi 1 tapi yang terakhir nih semua orang pengen tau nih apakah Dede masih punya pikiran untuk bermain di luar nantinya walaupun nih gua tau nih karena kita sebenernya fokusnya IBL playoff tapi kalo gua ga tanyain gua ntar di DM so deh ya that's for sure i already told the team like like my dream is playing overseas and apa like i want this club to teach me and prepare for like when my contract and like that's my dream i know it's kinda crazy but it's my dream to play overseas like like that is my main goal my main goal it's not crazy man it's not crazy as long it's crazy though i mean like kita semua kan harus percaya dengan kemampuan kita dan everybody said if your dream is not crazy enough it's not a dream you know what i'm saying like i always dream like i'll say but i'll say i'll say i'll say i'll say abis tiga tahun, oi sebelum ini gua lupa ada pertanyaan satu dari MJ MJ nanya, kenapa lo gabisa nembak midrange? gotta work on that atau lagi ya saya juga nanya, suruh ngomongin MU katanya apa, MU Arsenal oh, Gunners, oke Gabriel Jesus nih, anaknya Martinelli jago banget sih sama Odegaard kemarin dua gua gua baru beli jerseynya Arsenal yang mana, yang hitam? gua beli yang merah, tapi belum kasih nameset gua mau kasih namesetnya Odegaard kalo ga Odegaard, Martinelli nanti deh, once again, good luck ya good luck in the IBL Finals, looking forward to watch you guys i think it's gonna be fun, so make sure everybody yang punya kesempatan untuk nonton IBL Finals gua ada di Bandung, jangan sampai ketinggalan ntar lu gib banget kalo ga nonton IBL Finals akan seru sih, prediksi gua 3 game sih tapi gua ga bilang si siapa yang menang tapi 3 game lah prediksi gua but yeah, deh, good luck once again, and thank you so much and yeah, thank you guys for watching and we'll see you guys again next video peace! 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 peace!